Intro Halo, selamat malam pemirsa Taferi dimanapun Anda berada Sebanyak 238 orang warga negara Indonesia atau WNI yang sudah dibawa dari Wuhan, Tiongkok menuju ke Natuna saat ini tepatnya di Hangar Pesawat Lanu TNI Raden Sajjat Ranai tepatnya di Natuna dan saat ini para WNI ini atau saudara-saudara kita ini menjalani observasi atau proses observasi selama 14 hari kurang lebih selama 2 pekan ini akan dilihat dan pemerintah sudah melakukan hal-hal yang terbaik untuk bisa melindungi warga negaranya atau warga negara Indonesia yang ada di Wuhan, Tiongkok lalu kemudian saat ini diletakkan di Natuna untuk menjalani proses observasi ini kita harapkan tentunya ini bisa menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa sama-sama melindungi warga negara Indonesia untuk terhindar dari virus corona dan pemerintah juga sudah melakukan berbagai banyak upaya untuk bisa menyelamatkan kita terhindar dari virus novel corona ini berbagai kebijakan seperti halnya penerbangan dari dan juga keluar Tiongkok ini juga sudah diberhentikan selama sementara ini kita akan bahas tentunya di malam hari ini bersama dengan aras sumber kita yang sudah hadir dan kita juga akan terhubung langsung dengan Pak Laksamana Madia TNI Yudo Margono Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 langsung dari Natuna dan juga sudah hadir di studio ini adalah Dr. Windra Wawaruntu Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menggular langsung kementerian kesehatan dan publik Indonesia Bu Windra, selamat malam Selamat malam Pak Baik, terima kasih sudah hadir dan pemirsa sebelum kita akan memulai perbincangan kita di malam hari ini bersama dengan Bu Windra dan juga Pak Yudo Margono yang berada langsung di Natuna kita akan simak prolog berikut ini Beginilah kondisi 238 WNI di hanggar lapangan udara Raden Sajat, Ranai, Kabupaten Natuna WNI yang tiga hari lalu dipulangkan ke tanah air dari Provinsi Hubei di Tiongkok harus lebih dulu tinggal di sini untuk diobservasi selama 14 hari Namun kondisi ini seakan tidak menjadi beban bagi sebagian mereka yang masih sempat mengisi waktu luang dengan berolahraga dan bermain Di lain hal, kedatangan WNI dari Wuhan menimbulkan berbagai reaksi warga Natuna yang resah karena khawatir atas kemungkinan penyebaran virus corona Jadi 238 yang datang Menurut data, nanti akan saya cek ulang karena yang mestinya hadir di sini 245 Empat orang menyatakan untuk tidak mau berangkat karena lebih nyaman di sana Ya, dia lebih kerasan meskipun kita sudah tawarkan semua mereka sudah membuat surat pernyataan Namun Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menegaskan Kemenkes RI akan terus berupaya melakukan pendekatan dan pemahaman bahwa penanganan WNI dari Wuhan di Natuna dijalankan sesuai prosedur sehingga tidak berdampak medis terhadap warga di Natuna Bahkan, Kemenkes mengupayakan bantuan trauma healing agar para WNI tidak terbebani selama menjalani masa observasi selama 14 hari Juga bantuan political healing guna memberikan pemahaman yang benar tentang virus corona agar masyarakat tidak lagi resah terhadap kemungkinan penyebarannya Sementara Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menyebut aksi warganya berunjuk rasa karena belum faham atas kebijakan tersebut dan mengaku adanya keterlambatan sosialisasi Namun, menurut Bupati saat ini pihaknya sudah menggerakkan tim di lapangan mensosialisasikan agar masyarakat tidak terlalu cemas Bupati juga sempat meliburkan sekolah di dekat lokasi observasi tapi kebijakan ini batal menyusul dicabutnya Surat Edaran Sekda setempat tentang kebijakan meliburkan sekolah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Provinsi Kepri Ya, seolah-olah itulah tadi prolog kita di kesempatan malam hari ini masih terkait dengan observasi di Natuna kita akan melihat secara langsung mungkin sebelum ke Bu Widra kita akan langsung menuju ke Natuna untuk mendapatkan kondisi terkini yang ada di sana bersama dengan Laksamana Madia TNI Yudo Margono Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Pak Yudo, selamat malam Pak Yudo Ya, selamat malam Baik, terima kasih Pak Yudo ini kesempatan satu luar biasa kami bisa live secara langsung dengan Anda Anda tentunya dekat dan juga mengetahui bagaimana kondisi terkini dari saudara-saudara kita warga negara Indonesia yang saat ini masih dalam melakukan tahap observasi di Natuna kondisinya seperti apa malam hari ini Pak? Ya, sampai malam hari ini Alhamdulillah mereka sehat-sehat semua ini tadi juga baru selesai makan malam dan sekarang adalah kegiatan-kegiatan cantai seperti tadi ditayangkan di televisi tadi mereka pagi melaksanakan senam pagi kemudian olahraga ringan itulah untuk mengisi kegiatan-kegiatan mereka selama satu hari ini dan Alhamdulillah sampai hari ini tadi di cek kesehatannya mereka Alhamdulillah sehat semuanya Alhamdulillah, ini kabar baik kalau tadi melihat keceriaan dari sororan-sororan kita yang sudah melakukan senam lalu juga melakukan kegiatan trauma healing begitu Pak Yudo yang saya tanyakan lagi tidak hanya terfokus di Hanggar yang saat ini menjadi wilayah observasi para WNI ini namun di luar sana ini kemarin yang juga sempat menjadi sorotan adalah perolakan dari warga kondusivitas terjaminkah hingga malam hari ini Pak Yudo? Alhamdulillah situasi di luar juga demikian sudah kondusif tadi kami berserta dari bersama-sama dengan dari perwakilan dari Kemenkes kemudian dari Sekda dan dari Kemenlu juga dari BNBP bersama-sama press release pada media baik media pusat maupun media lokal kita sampaikan bahwa inilah kondisi sebenarnya dan sekarang ini sudah kondisi ibaratnya kita dengan press release tadi semuanya terbuka dan saya pesan pada seluruh media untuk menyampaikan hal yang sebenarnya supaya masyarakat paham tentang situasi yang ada sekarang ini jadi tidak ada hal yang ditutup-tutupi semuanya terbuka baik, semua terbuka solidaritas sudah terbangun di sana mengingat memang ada kabar yang kemarin juga sempat menjadi sorotan warga yang berada di sekitar radius berapa meter ini sempat mengungsi dan juga anak-anak sekolah sekarang sudah masuk apakah juga hal itu sudah kembali normal seperti biasa? pengamatanan ada Pak Yudo? bagaimana? coba ulangi lagi baik, terkait dengan warga yang sempat mengungsi Pak Yudo apakah ini sudah kembali ke rumah mereka masing-masing dan juga aktivitas anak-anak dari PAUD sampai dengan SMP ini sudah beraktivitas belajar-mengajar seperti biasa pengamatan Anda tadi seperti apa Pak Yudo? tadi pengamatan dari Kapolres maupun dari Dandim Star dan Lanal tadi disampaikan situasi sudah normal kembali dan masyarakat yang sempat meninggalkan Rane tadi sudah diimbo juga melalui sekda untuk kembali lagi bahwa situasinya sudah kondusif jadi berdasarkan patroli dari rekan-rekan dari Polri juga sudah menyatakan demikian tadi waktu perwancara siang sekolah-sekolah juga sudah masuk kemudian aktivitas di pasar maupun di toko juga sudah buka semuanya dan kita himbo rekan-rekan sudah yang sempat meninggalkan Rane diharapkan dapat segera kembali sehingga situasi dapat normal kembali untuk perekonomian di Rane ini terkait dengan aktivitas ekonomi juga sudah mulai berjalan lancar ya Pak Yudho ya aktivitas ekonomi masyarakat di sana ya Alhamdulillah tadi laporan dari Dande maupun Kapolres dan Danlanal serta sekda tadi menyatakan sudah normal kembali Pak Yudho tahan dulu kita masih berbincang juga bersama Ibu Windra di sini Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Ibu Windra yang ingin saya tanyakan ini selama 2 pekan begitu perkembangannya kalau berbicara terkait dengan data 17 ribu orang terinfeksi di seluruh dunia maksudnya terfokus juga di Tiongkok yang paling banyak 361 meninggal dunia kalau untuk masa observasi ini mengapa harus 14 hari ini Ibu? itu sudah menjadi ketentuan daripada WHO semua juga yang keluar dari Wuhan seperti Amerika Australia juga mengobservasi selama 14 hari berarti memang diamati selama 14 hari karena itu adalah masa inkubasi dari mulai masuknya penyakit sampai timbulnya gejala dan sehingga kalau 14 hari itu merasa sudah bisa aman kalau setelah itu sudah bisa aman kalau tadi kita amati secara bersama aktivitas selain juga senam ada trauma healing yang juga diberikan jadi tidak hanya perawatan fisik namun juga dari psikologis juga diberikan psikologis kemudian juga tentu makan cukup ya di sisi imbang kemudian juga mereka istirahat di sana untuk tetap menjaga imun ya Bu ya untuk menjaga supaya kekebalannya tetap terjaga itu yang paling penting tapi kalau berbicara virus ini virus ini bisa bertahan lebih dari 14 hari atau seperti apa sih Bu jika mereka memang dipastikan benar-benar tidak terinfeksi virus corona setelah masa observasi ini berlangsung ada kemungkinan selama 14 hari setelah berlangsung setelah itu ya setelah itu tapi kalau dia misalnya sudah berada di Indonesia tentu masa itu sudah selesai berarti sudah dipastikan begitu dipastikan sudah tidak terinfeksi tetapi ya tetapi dengan catatan mudah-mudahan ingin tetap sehat anak-anak mereka warga negara kita yang ada di Wuhan dari Wuhan ke Natuna nah itu itu harapannya sehingga mereka benar-benar dalam observasi ini pagi diperiksa di cek kesehatannya kemudian juga nanti malam mau tidur juga di cek kesehatannya jadi semua juga aktivitas fisik yang dilakukan oleh warga negara di sana benar-benar dalam pengamatan daripada baik dari TNI maupun dengan kementerian kesehatan yaitu juga para medis yang ada di sana dan dokter spesialis yang ada juga di sana saya yakin Pak Menteri juga sudah menjamin untuk menenangkan masyarakat sekitar juga agar tidak terjadi penolakan beliau juga berdinas dan melakukan telekonferensi terus ya Bu ya dengan Natuna kita disuruh kantor di sana jadi kementerian kesehatan juga berkantor di sana selama 14 hari selama 14 hari baik yang saya tanyakan adalah pengecekan ini dilakukan rutin setiap harinya khusus untuk cek panas ada demam atau ada batuk itu harus rutin pengecekan ini hanya menggunakan alat khusus untuk mendeteksi atau sampel darah atau seperti apa Bu oh tidak cuma pengamatan saja pengamatan dan dicek untuk panas dari hasil selama beberapa hari ini 238 apakah memang ada gejala-gejala dari flu kalau 2-3 hari ini kan baru 3 hari baru 3 hari ini jadi selama 3 hari ini tidak ada yang demam ataupun juga panas ada keluhan-keluhan khusus tidak ada tidak ada jadi alhamdulillah mereka sehat baik kemungkinan itu kalau kita lihat ya mereka pagi ini juga kegiatan-kegiatan yang memang selalu menggunakan masker ya Bu ya standarnya mereka menggunakan masker tapi kalau makan pasti dibuka ya pasti dibuka jadi kalau berbicara terkait dengan virus ini Bu apakah memang ada kemungkinan begitu virus ini menempel di benda mati seperti halnya baju ataupun benda-benda lainnya begitu yang pada akhirnya apakah memang bertahan di benda mati ini akan menularkan ke manusia atau seperti apa mungkin ini juga edukasi agar masyarakat juga perlu Bu terkait dengan edukasi ini banyaknya hoax virus yang berkebaran jadi virus ini juga pun lagi dalam penelitian-penelitian tetapi terindikasi bahwa karena dia human maka droplet infection atau airborne kita sebut juga dengan airborne ataupun juga dengan droplet itu adalah cara penularan karena dia sudah penular dari manusia ke manusia itu jadi cara penularan yang ini adalah manusia ke manusia maka airborne dan droplet infection artinya percikan dahak percikan dahak meskipun ada kabar yang mengatakan dari mata jadi sebenarnya maksudnya itu adalah kalau droplet infection maka yang harus kita tahu bagaimana supaya kita bisa mencegah tidak tidak ini satu kita pakai masker supaya kita tidak kedua adalah kalau kita batuk adalah kita menutup dengan tisu ya kemudian dibuang di tempat yang terkutup kalaupun juga kita batuk atau kita sakit kita ke tempat tempat umum kita pakai masker dan jangan pergi ke rumah orang atau kalau kita sakit ya kita tinggal di rumah saja supaya kita tidak memberikan penularan kepada orang lain itu dia hal-hal yang mungkin harus diperhatikan ya dan kita mungkin akan yang paling penting juga bahwa harus berlaku hidup bersih dan sehat hidup bersih dan sehat cuci tangan pakai sabun selama 20 detik sebenarnya itu juga kalau misalnya kita tidak cuci tangan terus kita apa namanya buang ludah sembarang atau kita batuk terus langsung di tangan nah itu percikannya itu bisa juga itu yang tadi bilang kalau misalnya kena mata atau apa nah dengan kena mata itu kalau tadi dia tidak cuci tangan pakai sabun ya itu juga bisa percikan-percikan itu bisa nempel bukan maksudnya tadi bajunya ya iya nah itu dia yang harusnya dijelaskan benar baik Bu Widra kita tahan bentar kita akan tersambung lagi bersama dengan Pak Yudo Margono Pak Yudo masih bersama kami Pak Yudo ya baik Pak Yudo terkait dengan pengamanan dari para WNI ini tentunya dari pihak Anda ini sudah mengupayakan yang terbaik untuk bisa menjaga WNI pada saat melakukan observasi termasuk juga penjagaan ataupun hal-hal lain yang mungkin saat ini dilakukan untuk bisa menjaga kondusivitas di Natuna ini berapa personil yang dikerahkan Pak? ya personil yang terlibat baik di ring 1 2, 3 ini ada 1.220 personil untuk mengamankan 243 WNI yang di dalam hanggar UAV ini baik jadi personil ini tidak hanya tentunya ring 1 kita pasang yaitu tenaga medis kemudian dari Ionkes kemudian ring 2 kita Pogapilhan ini posko Pogapilhan kemudian yang ring 3 ini yang mengamankan yang di luar lanut ini ada dari Podim dari Lanal kemudian dari Polres yang berada di ring 3 Baik Pak Yudoh kami mendapatkan informasi juga bahwasannya ada pembatasan komunikasi antara warga negara Indonesia atau WNI yang berasal dari Wuhan yang saat ini menjalani proses observasi dengan keluarga dan juga sanak saudara apa yang menjadi alasan pembatasan komunikasi selama beberapa hari ini Pak Yudoh oh tidak ada tidak ada pembatasan jadi mereka kemarin sudah kita berikan kartu dari eksis dari Excel dan HP-nya mereka dia bawa sendiri sehingga sudah bisa hubungan dengan mereka kemarin mungkin dia masih membawa kartu dari Wuhan dari China sehingga mungkin belum diganti nah sekarang ini sudah kita berikan kemarin ada 243 kita berikan pada mereka tentunya sudah bisa komunikasi dengan keluarganya apabila akan berkomunikasi dengan keluarga jadi tidak ada pembatasan tidak ada pembatasan jadi mereka sangat terbuka dan tidak ada pembatasan baik itu sudah dikonfirmasi langsung dengan Pak Yudoh Margono jadi untuk pihak keluarga yang akan menghubungi bisa secara langsung untuk jadi kalau mungkin halo ya silahkan Pak jadi kalau mungkin belum bisa hubungan coba ditanyakan temannya mungkin ada gangguan di HP-nya yang jelas kemarin kartu XL AXIS selama ini saya berikan 243 pada mereka dan langsung dipasang kemarin malam itu sudah langsung dipasang baik Pak Yudoh ini artinya berarti komunikasi dengan pihak keluarga dari WNI ini juga sudah terjalin ya sudah sudah terjalin sudah bisa terjalin kalau mungkin ada gangguan di HP-nya saya tidak tahu tapi sampai hari ini belum ada laporan kepada kita yang di posko tentang adanya ketidak bisa nyambung dan sebagainya jadi tadi laporannya lancar-lancar saja semua katanya baik Pak Yudoh yang ingin saya tanyakan terkait dengan masih adanya beberapa aksi penolakan meskipun memang situasinya sudah kondusif begitu yang Anda sampaikan tadi mungkin ini ada pesan yang menenangkan bagi masyarakat Natuna sendiri Pak Yudoh karena memang saya mendapatkan kabar juga bahwasannya masih ingin untuk dipindahkan untuk lokasi observasinya apakah memang ada pesan yang menenangkan pesan solidaritas untuk kita sama-sama mengerti kondisi dari warga negara kita agar tidak terjadi gejolak-gejolak lagi di Natuna ini Pak Yudoh silahkan iya tadi sudah kita sampaikan siang tadi waktu bersama semua media lokal maupun media dari pusat dan kita bersama dengan aparat pemerintah tempat dan dari pusat tadi juga bersama-sama untuk menghimbau pada mereka pada penduduk pada warga Rane khususnya agar yang sudah pergi segera kembali lagi ke Rane untuk menjalankan aktivitasnya sesuai hari biasa dan tentunya dalam situasi seperti ini kita juga tetap harus menjaga diri dengan memakai masker setiap ada kegiatan yang sifatnya mungkin di luar rumah seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu tadi dan kemarin juga sudah ada jaminan dari Menteri Kesehatan bahasanya mereka yang ada di observasi ini semuanya dalam keadaan sehat dan beliau sangat menjamin bahwa mereka adalah sehat tentunya kita juga yang berada di luar menjaga diri dan ini juga sering kita sampaikan pada masyarakat harapannya silakan beraktifitas seperti sedia kalah sehingga Rane ini dapat terjadi kondusivitas yang baik selama ada observasi kegiatan observasi ini baik amin kita harapkan terima kasih Pak Laksamana Madya TNI Yudho Margono Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 apresiasi kami tertinggi Pak kepada rekan-rekan dari Pak Yudho dan juga rekan-rekan serta dari Kemenkes Ibu bersama dengan pihak-pihak terkait terkait dengan observasi di Natuna ini terima kasih Pak Yudho terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Indonesia terima kasih juga kepada seluruh media yang membantu tugas kami selama di Natuna ini terima kasih banyak Pak selamat malam Pak Yudho selamat untuk rekan-rekan di sana dan juga seror-seror kita baik selamat malam selamat malam kita kembali ke Bu Idra Bu Idra waktu kita sangat singkat ini hoax banyak sekali bertebaran begitu kita tentunya tidak harapkan masyarakat mempercayai tidak informasi-informasi yang bersebaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ini apa yang mungkin Anda akan sampaikan agar masyarakat tentunya cermat supaya masyarakat bisa tenang supaya masyarakat bisa nyaman berilah apa namanya bagaimana menjaga kesehatannya kita kalaupun juga kita melihat apakah berita ini benar kita tanya kepada kepada yang berkompeten karena kalau kita tidak bertanya dan kemudian kita hanya mendengar akhirnya hoaxnya lebih keras daripada virusnya tapi pemerintah juga harus transparan ya saya kira tadi sudah jelas ya Pak Pak Yudho juga sudah menyampaikan bahwa pemerintah sudah begitu transparan tapi sebenarnya bagaimana kita dengan adanya warga negara Indonesia yang datang kemudian sebenarnya sedang diobservasi mari kita melihat bahwa itu adalah saudara kita yang datang kemudian juga butuh perlindungan dan untuk supaya dia tidak menyebarkan penyakit pun juga pemerintah Indonesia pemerintah negara dalam hal ini juga memberikan perlindungan dan juga ketenangan ya sehingga juga mungkin masyarakat yang di luar sana bisa melihat bahwa kita seandainya hal itu terjadi pada anak kita atau saudara kita tentu juga kita harus berempati terhadap warga negara itu jadi penolakan penolakan itu saya kira biasa ya pada awalnya tetapi kemudian kita lihat sudah begitu progres bahwa mereka juga sudah mulai melakukan aktivitas ya tadi siang juga kita sudah conference dengan di Natuna sendiri dan sudah ada aktivitas yang tadinya itu waktu saya datang dua minggu tidak boleh sekolah hanya karena ada warga negara nah ini informasi-informasi juga ini mas yang dari TVRI juga mungkin memberikan informasi-informasi media sekarang perannya sangat penting jadi berita yang baik dan benar itulah yang harus disampaikan ke masyarakat baik Bu terakhir ini memastikan masyarakat agar tidak banyak sekali yang resah tentunya terkait dengan beberapa warga negara Tiongkok yang juga ada di beberapa rumah sakit di Indonesia datanya seperti apa kejelasannya seperti apa apakah memang observasi saat ini masih dilakukan silahkan sebenarnya tidak sebenarnya tidak benar bahwa orang Tiongkok yang datang tetapi sebenarnya adalah yang kita yang kita observasi itu adalah orang yang baru pulang dari Tiongkok kemudian kalau ada batuk atau demam dalam 12-14 hari itu itulah yang diobservasi di rumah sakit di kolonawi di beberapa daerah itu itu diobservasi tapi sebenarnya bukan warga negara Tiongkok jadi kita perlu apa namanya ya melihat bahwa sebenarnya ini adalah proses daripada kita melakukan pemantauan mulai dari segala sesuatu perlindungan bagi warga negara Indonesia yang saat ini masih melakukan observasi di Natuna Kepulauan Diyong terima kasih Bu Windra sudah bergabung bersama kami Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes tentunya kita harapkan saudara-saudara kita di Natuna juga sehat bersama kita sama-sama waspanda mudah-mudahan sehat kita juga dalam keadaan sehat tentunya kita harapkan dan demikianlah Dial ke Indonesia Bicara TVRI saya Erdianto Wijaya wakil kerabat kerja yang bertugas ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda tetap saksikan TVRI Media Pembersatu Bahasa soal malam dan sampai jumpa terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih